Halo sahabat tigan, beginilah dia kondisi terkini di pasar Aceh ya, tepatnya di kota bandar Aceh. Di sini terlihat suasana begitu ramai, dikunjungi para pengunjung di sore hari yang hendak ingin membeli bukaan untuk berbuka puasa. Di pasar Aceh ini memang begitu ramai dikunjungi ya di sore hari, karena di sini tersedia banyak pilihan jajanan untuk berbuka puasa, baik makanan, gorengan, maupun minuman dingin. Ini adalah kondisi terkini di bandar Aceh pada saat puasa terakhir ya, karena untuk hari besok sudah memasuki debaran pertama. Di sepanjang jalur ini memang begitu banyak tersedia berbagai aneka jajanan ya, seperti es cendol, es buah, kelapa muda, air tebu, dan juga berbagai macam makanan ya, seperti gorengan, kue-kue, dan aneka makanan untuk berbuka puasa. Terima kasih telah menonton! Sebelah kanan kita tampak terlihat Taman Belang Padang ya, Taman ini begitu ramai dikunjungi pada saat sore hari, dan juga hingga malam hari ya. Di depan kita juga terlihat mesium tsunami ya, mesium tsunami ini adalah salah satu ekonnya kota bandar Aceh. Beginilah dia suasana kondisi terakhir puasa di kota bandar Aceh ya, tampak begitu lengah dan tidak ada aktivitas yang begitu padat. Dan di depan sana kita juga bisa melihat dari kejauhan yaitu salah satu ekon yang terpenting di kota bandar Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Bagi orang pengunjung dari luar daerah, ini adalah salah satu yang tidak bisa dilewatkan untuk mengunjungi kota bandar Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Dan seketika kita akan masuki lapangan Belang Padang yang ada di bandar Aceh ya, dan di sini begitu banyak terlihat para pengunjung di sore hari yang hendak ingin berbuka puasa, karena di sini tempatnya begitu strategis, karena berada tepat di jantung kota bandar Aceh. Di lapangan Belang Padang ini begitu ramai permainan anak-anak ya, dan di sini cocok kita bawa untuk keluarga dan anak-anak kecil untuk bermain, karena di sini menjadikan banyak berbagai permainan untuk anak-anak. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton